Ada yang mereka benar-benar dirantai, kakinya dirantai, ada yang tangannya dirantai Pemasungannya modal pakai velg sepeda itu, jadi masih kecil kebetulan Ditaruh di tengahnya sama dikat tangannya dengan selendam Mereka itu ada yang ditempatkan di ruangan khusus, bahkan pakai tembok, depannya pakai jeruji besi Dan ngasih makannya itu seperti ngasih makan hewan gitu ya Pakai tutup ketel gitu ya, itu dari luar dan memandikannya itu disemprot dari luar Selamat datang di Divapod Teman-teman sekalian, tema kali ini kita akan mendiskusikan topik terkait dengan Salah satu perilaku diskriminasi yang menimpa kaum defable yaitu adalah pemasungan Sebelum saya memperkenalkan pembicara kita pada kali ini Jangan lupa untuk dukung solider salah satu media yang konsisten untuk memberitakan isu-isu defable Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya Nah kali ini kita bertemu dengan pembicara yang sudah tidak asing lagi Dua pembicara aktivis defable, begitu ya Pertama adalah Mbak Ratna Setia Ningsi, beliau adalah Dewan Pengurus Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Apa kabar Mbak Ratna? Kabarnya baik Mas Amriti Baik Mbak ya, ketemu lagi Mbak Kemudian pembicara yang kedua adalah Mas Yulianto Beliau adalah aktivis di forum Peduli Defable Bantul Dan sehari-hari banyak kasus yang beliau juga dampingi terkait dengan isu disabilitas Selamat datang Mas Yuli Apa kabar Mas? Alhamdulillah Baik Rekan-rekan sekalian Sesuai dengan tema tadi bahwa kita akan mendiskusikan salah satu praktek diskriminasi yang menimpa kaum defable Yaitu pemasungan ya Kita tahu bahwa masih banyak terjadi peristiwa pemasungan di Indonesia yang menimpa kaum defable Nah kita akan mengulik ya cerita-cerita terkait dengan pemasungan dari para aktivis yang sudah saya perkenalkan tadi Baik saya ke Mbak Ratna dulu ini Karena mempertimbangkan gendernya ini ya Nah saya ingin dapat cerita dari Mbak Ratna terkait dengan situasi ya situasi dan kondisi pemasungan mungkin ya Apa yang Mbak Ratna bisa ceritakan Ya baik, kasih Mas Amriti Belajar dari pengalaman ya ketika kami bertemu dan mendampingi teman-teman yang dipasung gitu Ternyata di daerah kita tercinta yang katanya istimewa gitu ya Jogja ya berarti ya Jogja istimewa ini masih kita temui beberapa defable yang dipasung Dan kebanyakan mereka ini defable mental Karena dari pihak keluarga itu merasa tidak nyaman akibat tekanan dari masyarakat di sekitar Seolah disabilitas mental ini atau defable mental ini mengganggu ketenangan masyarakat Nah jadi masih lah kita temui Waktu itu kami mulai mengetahui ada pasungan ini dari tahun 2014 sampai sekarang masih ada Karena belum lama ini di tahun 2022 kami masih mendampingi dua Yang mana defable mental itu dipasung Seberapa banyak Mbak defable yang dipasung itu? Kalau di Jogja ya? Kalau bicara data terus terang kami tidak pegang data Tetapi ada beberapa yang kami temui Kami datangi dan kami upayakan untuk bisa mendapatkan haknya untuk lepas dari pasungan Itu adalah mas Kiro ya Ini ada di beberapa daerah Dipasungnya itu di rumah atau di luar rumah begitu? Variatif Variatif ya? Ada yang hanya diberikan, dimasukkan di dalam kamar Tetapi Dipasung di dalam kamar, di kunci? Tidak dipasung diikat kakinya, diikat tangannya tidak Dimasukkan ke dalam ruangan Baik itu ruangan yang bersih maupun ruangan yang kotor Ada itu semua, tidak hanya ruangan bersih ya Tidak hanya ruangan, ada yang ruangan kotor Karena memang dia tidak bisa BAB keluar, kunci dari luar Ada yang mereka benar-benar dirantai Kakinya dirantai, ada yang tangannya dirantai Ada yang hanya sekedar tangannya itu diikat pakai selendang gitu Selendang? Iya pakai selendang atau pakai kain Tapi kenceng gitu ya? Iya dan dia kan tidak bisa lepas tangannya diikat dengan tempat duduk gitu ya Kursi gitu sehingga dia tidak bisa keluar Terakhir yang kita temui dia dipasung di kandang kambing Di luar rumah Bahkan dia masih anak Karena mengalami autis Autis sekaligus mengalami disabilitas mental Iya, betul Yang sebelum itu kami juga pernah mendatangi disabilitas mental yang dia dipasung Kami sudah berkoordinasi dengan dinas sosial terdekat Dengan stakeholder terkait termasuk Puskesmas gitu dan juga Gracia Tapi kami belum beruntung Karena tiga hari sebelum kami eksekusi ternyata beliau meninggal Di dalam kamar yang sangat kotor kami Karena dia BAB dan BAK di tempat Sehingga itu membuat kami sendiri sebenarnya untuk masuk saja tidak nyaman Oke, jadi disitu memang dia hidup sendiri ya Hidup sendiri dengan apa namanya Dengan berbagai masalahnya itu ya Lalu tidak didampingi, tidak dikasih Dia hidup di dalam satu rumah yang mana keluarganya tinggal berada di sana Tetapi tetap dia tidak bisa berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya Bahkan dengan keluarganya sendiri Karena dia ditaruh di kunci di kamar Oke, makasih Mbak Ratna Sekarang ke Mas Yuli nih Ke Mas Yuli ya Mas Yuli, apa yang bisa diceritakan terkait dengan teman-teman defable yang rata-rata dipasung ini Apakah pernah juga mungkin mendampingi? Bisa diceritakan Mas? Saya masih ingin seperti Mbak Ratna tadi yang kita pernah mendampingi Rata-rata hampir semuanya itu dari pihak keluarga dan lingkungan yang kurang mendukung Jadi kadang tadi ada yang dipasung dengan loko Dari yang ringan mungkin sekedar ditaruh di kamar Sampai yang sampai dirantai itu juga pernah Dilantai di kamar? Ya, dirantai di ruang tersendiri Dulu kita pernah mendampingi di lingkung ya Mbak Ratna Jadi dia kebetulan memang pernah Membunuh ya Kalau nggak salah dulu itu ya Jadi ada tetangganya Terus sampai ada yang meninggal Terus di rantai Jadi bahkan naruh makanannya juga Dari rantai itu ya, dari luar Ada juga yang di lingkungan juga ada yang di apa Pemasungannya model pakai velg sepeda itu Jadi masih kecil kebetulan Ditaruh di tengahnya sama ditaruh dikat tangannya dengan selendang Macem-macem lah kalau model pemasungannya Dampaknya apa ya mas yang bisa dilihat ya? Dampak dari pemasungan, perantaian, atau kemudian dia disekap di kamar gitu ya Dampaknya kepada korban kemudian apa yang terlihat? Baik secara fisik maupun juga secara psikologis ya Apa yang bisa dikamparkan? Kalau secara komunikasi sebetulnya mereka itu bisa berkomunikasi Cuma karena interaksinya dibatasi Mungkin lama-kelamaan kan juga semakin memperparah Oke karena akhirnya gak punya teman untuk berinteraksi ya Jadi kayak yang di Sleman Yang di ngempelak itu Dulu awalnya dia Apa Di Kunci di kamar Oke Tapi kelamaan-kelamaan karena tidak berinteraksi Juga tidak bergerak mungkin Terus jadi kakinya emang jadi kaku Kakinya jadi kaku Dan kemudian jadi lumpuh Jadi dampaknya jadi lumpuh ya Yang awalnya problemnya adalah mental Lalu kemudian ke dampak fisik juga ya Belum lagi tadi masalah interaksi kan otomatis dibatasi juga Oke Mbak Tata juga bisa menambahkan Apa dampaknya Mbak? Terutama mungkin kepada teman defable mental perempuan ya Karena itu pasti lebih Dampaknya itu lebih serius gitu Dibandingkan dengan Defable mental yang mungkin Laki-laki ya Kalau menambahkan dari Mas Yuli itu Secara psikologis kalau kita lihat Mereka justru Lebih parah itu tadi Karena merasa Dibatasi Tidak bisa berinteraksi dan Merasa gimana ya Karena diasingkan Tidak mendapat perhatian Perlakuan yang baik gitu Sehingga ini membuat mereka tidak menjadi lebih baik lagi Walaupun ada dari mereka yang rutin diberi obat Tetapi kan merasa sangat tertekan ketika tidak bisa berinteraksi dengan masyarakat dan keluarganya sendiri Merasa sangat Apa ya Sakit gitu Karena pernah Pernah kita tanya Apa yang bisa disampaikan ke kami gitu ya Ketika kami datang ke sana gitu Saya tuh ingin sekali dikeluarkan dari sini Maksud saya tidak boleh hidup bebas Kadang memang di satu sisi mereka Kalau kita ajak bicara tidak nyambung Tetapi menurut kami ketika mereka itu diberikan obat secara rutin Diberikan perhatian khusus Diberikan layanan yang baik Dan mereka kan tidak akan menambah parah kondisi psikologis dari defable yang dipasung Yang dipasung Dalam apa namanya Saya sempat membaca di apa namanya ya Dari pengakuan dari psikiatra dan psikolog Bahwa teman-teman defable mental itu sebenarnya dia tidak fully hilang akal Tapi dia ada situasi ada kesadaran dan ada pikiran begitu ya Nah jadi hilang akal itu hanya pas dalam kondisi relap aja Artinya teman defable mental dalam seharian itu mungkin Dia ada yang dalam situasi relap Tapi ada dalam situasi yang dia sadar sepenuhnya gitu Nah disitu sebenarnya dia butuh ini ya Butuh apa Butuh teman untuk cerita Butuh Apa namanya Butuh interaksi yang baik dengan masyarakat begitu ya Artinya Pasung itu bukan menjadi Apa ya Bukan cara yang benar untuk Mengobati atau menyelesaikan problem Apa ya Problem teman-teman defable mental Karena menurut saya Mereka itu butuh pendekatan Oke Yang selanjutnya Ketika kita sudah dekat Maka kita akan bisa meng-assessment Tahu gitu ya Dari keluarga ya Terutama keluarga terdekat Terutama keluarga ya Ya keluarga terdekat itu faktor utama ya Setelah kita mendekati Melakukan pendekatan Kita akan bisa melakukan assessment Sebenarnya apa sih yang diinginkan Yang dibutuhkan oleh defable mental ini Nah baru dari situ Kita akan tahu Apa yang harus kita lakukan gitu Layanan yang seperti apa Yang sebenarnya dibutuhkan Nah ketika Dia dipasung Gimana kita mau mendekat Yang kita belajar di Bantul yang tadi diceritakan Mas Yuli Mereka itu ada yang ditempatkan Di ruangan khusus Bahkan pakai tembok Depannya pakai jeruji besi Dan ngasih makannya itu seperti Ngasih makan Hewan gitu ya Pakai tutup ketel gitu ya Itu dari luar Dan memandikannya itu disemprot dari luar Nah ini kan Membuat mereka akan semakin parah Secara psikologis Berarti saya ini dianggap apa gitu Padahal dia dalam situasi Tidak relapse semua ya Apalagi kalau mereka Tidak pakai obat gitu Tidak rutin diobatkan Yang pernah kami temu Yang di Sleman itu juga seperti itu Dia dipasung di ruangan sempit Depan juga ada pintu jeruji gitu Yang di kunci dari luar Ketika kami datang Dia menangis Mbak saya minta tolong dikeluarkan dari sini Sudah 15 tahun saya disini Terus mau dibawa kemana Saya tanya gitu Saya minta diobatkan Dulu saya pernah diobatkan ke Gracia Itu bukti bahwa mereka bisa kan Berinteraksi dengan kita Jadi ketika kami tanya Apakah bapak minum obat secara rutin Saya diberi obat terus Tapi saya nggak dikeluarkan dari sini Saya pengennya hidup bebas Obatnya pun juga mungkin Kualitas obatnya Dan kesalahannya menurut saya Walaupun itu diberikan obat secara rutin Tapi ketika dia tidak dibawa Ketemu dengan psikiater Dengan dokternya Teman-temannya Akhirnya jadi tambah terdepresi Dampaknya itu sangat luar biasa Baik ke Mas Yuli Selama ini Suara mereka itu Ketika didampingi Apa ya Mas Permintaan mereka Sebenarnya hampir sama dengan Mata-mata tadi Jadi Pengen bebas Oke Cuma masalahnya kadang Hak untuk bebas Iya Biasanya kayak gitu Jadi pertama pengen bebas dulu Jadi itu kayak pemenjaraan sebenarnya Penjaraan Cuma masalahnya kadang Di keluarga sama lingkungan Yang mungkin kurang-kurang mendukung lah Boleh dibilang kayak gitu Jadi misalnya kayak yang di pundung itu ada Anak-anak Anak-anak bahkan ya Jadi Anak-anak umur berapa? Umur sekitar ya 13-14 Sekitar itu Jadi Ya Kadang kan diganggu di jalan Terus ngelempar Itu Jadi keluarga itu juga Masa stress gitu Akhirnya Jadi Ya karena dia pas melempar Itu kan pas dalam situasi Relak ya Tidak sadar ya Jadi ya tadi Dari keluarga Akhirnya Jadi Lingkungan juga Lingkungan juga memaksa Kemudian agar dipasung Agar tidak mengganggu Kira-kira begitu ya Oke Kira-kira kalau menurut Mas Suli ya Sebagai Dan Pak Tuan juga nanti Sebagai pendamping Jalan terbaik Sebenarnya seperti apa ya Kalau bagi teman-teman Kan ini kan ada situasi Keluarga mungkin Ada masalah Oh ini bisa mengamuk Misalkan begitu ya Di masyarakat juga Mungkin ini Mengganggu Sekitar Begitu ya Tapi kan sebenarnya Dalam situasi Relap gitu Dalam situasi Tidak sadar Sedangkan waktu dia Itu kebanyakan sadar gitu Sebenarnya Kalau menurut Mas Suli Dan Pak Ratna itu Seperti apa ya Yang harus dilakukan Mestinya Kalau Kalau kita menemuin Kasusnya gitu Biasanya kita pertama Berdekatan dengan keluarga Tentunya Keluarga ya Setelah asesmen dengan si korban ya Kira-kira masalah mau apa Terus mungkin Berikutnya dengan lingkungan Lingkungan bisa dengan RT Syukur-syukur bisa kita rujuk Jadi ada Misalkan ke rumah sakit jiwa ya Iya Artinya kan ada Tindak lanjutnya Artinya harapnya Jangan sampai dipasung Sebetulnya ada obat rutin Sehingga mereka bisa Terima kasih Normal dengan Masyarakat sekitar Bisa sembuh Kira-kira gitu ya Dari hambatan Memang Kebetulan Di Bundung juga ada Jadi ada Jadi ada kelompok Simpan pinjam Difabel Kebetulan kita kerjasama Dengan Buskesmas Ada beberapa orang Yang ODGC Itu yang bisa gabung Jadi ikut berinteraksi Dengan Tidak hanya ODGC Tapi dengan Difabel yang lain Ikut simpan pinjam Tiap bulan Pertemuan biasa Artinya ada contoh baik ya Bahwa ada teman-teman Difabel nih Cuman dulu memang Agak Saya juga agak kaget juga Jadi ada simpan pinjam Mas Kebetulan kan tiap bulan Apa Ngumpul gitu Tiap bulan Ngumpul Sama Nyawur ya Kan nyicil ya Kebetulan dia terbebani Pas gak punya uang Dia masih stress Kampu itu Itu yang ini dialami Semua orang ya Kalau gak bisa Kita Seadanya aja Kalau memang gak punya Ya udah gak apa-apa Artinya yang penting Kumpulnya dulu Perinteraksinya dulu Perinteraksinya Artinya ada banyak cerita baik ya Bahwa Difabel mental Yang Zygizofrenia gitu ya Itu ternyata banyak yang Sembuh Bisa berinteraksi Dan gak ada masalah Dengan lingkungan Gitu Pak Datanya Ada banyak cerita tuh Ada Ada Karena memang Selama mereka diberi kesempatan Untuk bisa menunjukkan Bahwa mereka itu Itu sebenarnya Bisa gitu ya Pastilah Mereka itu Akan lebih baik lagi Dan Membuktikan Bahwa Difabel mental ini Bisa berkarya Kalau kita ini ya Apa namanya Merujuk ke pasal 70 Yang undang-undang Tentang kesehatan jiwa Itu ya mas ya Yang undang-undang nomor 18 Tahun 2014 Itu kan Disana Difabel mental itu Punya hak untuk Memberikan persetujuan Mereka juga Persetujuan ini Misalnya ya Ada tindakan Pada dirinya sendiri Contohnya Ada difabel mental Yang dia hamil Dan melahirkan Kadang kan mereka Tidak dipercaya ya Harus dibawa pengampuan Ketika mereka Misalnya harus dipasang Alat kontrasepsi Nah Ketika mereka itu Diizinkan Untuk memilih Ini Akan membuat Kondisi mereka Menjadi lebih baik lagi Karena ketika itu Bukan dipaksa ya Ada pemaksaan Dipilihkan Belum tentu kan Sesuai dengan Yang diharapkan Mereka sebenarnya Juga punya hak Untuk mengelola Harta bendanya sendiri Karena selama ini Yaitu tadi Pengampuan Terus Ada oknum-oknum Yang akhirnya Mengalihkan Misalnya Yang harusnya Dia menjadi ahli waris Tetapi Karena diputuskan Dia berada di dalam Pengampuan Akhirnya Tidak bisa memiliki Haknya Atau dipindah Dipindah Kepemilikan Dipindah tangan Dan yang pasti Mereka itu juga harus Atau punya hak Mendapatkan perlindungan Jadi kan Bicara mereka Dipasung ini kan Sudah melanggar hukum Dan kalau tadi Seperti yang ditanyakan Mas Raffi Kaitannya dengan Apa yang harus dilakukan Sebenarnya Memang tidak Sesimpel itu Karena Tentunya ini harus Komprehensif Kalau kita bicara Upaya yang harus kita Lakukan itu Banyak hal Dan banyak Stakeholder Yang harus kita Kita libatkan Karena bicara Ini Yang pertama Kalau promotif itu Pastinya Kita harus bisa Mempromosikan Difabul mental Yang mana mereka Sebenarnya punya potensi Cuman karena Gak diberi kesempatan kan Yang selanjutnya Upaya preventif Pencegahan itu Juga harus dilakukan Gak cuma penanganan Kepada mereka saja Karena Kalau Bicara Kuratifnya Kan hanya pelayanan Pada mereka Tapi Apa yang harus Kita lakukan Ketika Sudah ada seperti itu Tidak ada Pencegahan Kan nantinya Akan timbul Difabul mental Difabul mental Yang baru Oke Oh iya Saya belum Ini ya Belum ngasih tau Di undang-undang itu Teman-teman sekalian ya Itu Ada empat Ragam Difabul ya Ada Difabul fisik Ada Difabul mental Ada Difabul intelektual Dan ada Difabul sensorik Nah terkait Yang dipasung ini Umumnya adalah Terkait dengan Difabul mental ya Nah Difabul mental itu Itu juga banyak Ragamnya disitu Satu yang Apa namanya Yang paling banyak Itu adalah Zgizofrenia ya Atau yang kita kenal Dengan Teman-teman ODKJ gitu ODKJ sekarang Sudah ditolak juga Istilah ini ya Karena sudah Agak muslim natif Jadi Zgizofrenia Ada bipolar Ada Ansetas Ada Kepribadian ganda Ada depresi Di mental ini Tapi yang paling banyak Di Di apa Dipasung itu Itu adalah Yang Zgizofrenia ya Karena Apa namanya Ada situasi Yang mungkin Keluarga Dan masyarakat itu Oh ini sudah dipasung Cuman masalahnya Tadi Ini masalah yang Cukup serius Tidak menjadi jalan Yang benar Stikmanya masih tinggi Dan perlu Adanya edukasi Terutama Sebenarnya Yang perlu di edukasi Itu Saya kira keluarganya Karena ketika Keluarganya itu kuat Bahwa Ini adalah Tidak sepenuhnya Bisa ngamuk Tidak relap Ada situasi Dia sandar Tapi Maaf mas Agak jelayah Yang saya Dampingi Yang di Ngeplak itu Itu keluarganya bagus Tapi terlalu bagus Terlalu bagus Artinya Dia saking sayang Adiknya Dia malah Apa ya Jadi Mau di Apa Di Obati Malah Nggak tega Saking sayangnya Pada waktu dipasung Ya mas Saya kira Nanya Dari keluarganya Terlalu over Kalau saya lihat Yang pas Dikemplak Terlalu sayang Jadi Bahkan untuk Tinggal kerja pun Kadang dia Bolos lah Untuk Nampingi adiknya Saking sayangnya Padahal Misalnya Sebetulnya Dari keluarga Istrinya Yang Kakak iparnya Sebetulnya Nggak usah dipasung Artinya Biar berinteraksi Dengan Masyarakat Bahkan Takutnya Tadi Yang Kakaknya Nanti takutnya Masyarakat yang Belum bisa nerima Pada waktu itu Dia sudah tergabung Dengan Komunitas Difable Belum Jadi pada waktu itu Memang keluarga Belum ada akses Ke organisasi Difable Belum ketemu Itu juga tantangan Bahwa memang Ada kebutuhan Misalkan Organisasi Difable Nah itu tadi Mas Sebenarnya Edukasi pada keluarga Termasuk yang itu Kalau penilaian Mas Yuli Keluarganya Sangat bagus Bagus itu Dalam konteks Apa Padahal Kalau keluarganya Sudah bagus Itu harusnya Mereka paham Bahwa Difable mental Ini butuh Layanan kesehatan Kalau memang Dia butuh Kemudian sempat Hanya masalah Homecare Kemarin Homecare Saya tanyakan Ke Gracia Katanya Ada Tapi mahal Artinya Sebetulnya Yang diperlukan Itu kan Sering komunikasi Oke Interaksi Interaksi Karena sebenarnya Problem Psikologis Itu kan Atau mental Itu kan Sebenarnya Butuh curhat Butuh curhat Butuh teman Semakin dipasung Itu semakin Pasti dia akan punya dampak Yang cukup serius Sementara Kalau kemarin Sempat Mau dimasukkan BTPD Pundong Saya gak yakin Di PT Pundong Jadi BRT PD Jadi untuk Teman-teman Panter rehabilitasi Panter rehabilitasi Terpadu Karena dia kan Selain Tadi Udgc Juga Pengguna kursi Udah kan Rencana Mau dimasukkan Sena Tapi saya gak Recommend Karena Tadi berisiko Artinya kan Interaksi Masih jarang Artinya Mantap Malah Kampu Jadi memang pelan-pelan Ya Karena memang Itu butuh Kayanya Profil assessment Dulu Yang dilakukan Oleh psikolog Psikiater Bagaimana Tahapan-tahapan Untuk Menyembuhkan Teman gak tahu Kalau Mungkin Sebenarnya Ada yang kasih Untuk yang Udgc Selama ini Sudah ada Dari puskesmas Ini saya bicara Di Sleman Dari puskesmas Nilayah Terdekat itu Sekarang sudah ada Layanan Jemput bola Jadi bagi mereka Yang memang Tidak bisa dibawa Saat ini Masih dipasung Puskesmas Setiap bulan Akan datang Nanti ada Dua pilihan Disontek Di setiap bulan Atau Nanti Diberi obat Oke Di Sleman ya Ya Sleman sudah ada Kayaknya di luar Di Jogja Kan ini pusat perada Banyak ya Kalau di luar Jogja Ini kayaknya udah Bingung juga Karena banyak Yang tidak terkelola Nah tapi itu kan sekarang Yang belum selesai Di Jogja pun juga Masih ada tantangan Serius ya Karena masih banyak Pemasungan Oke Pertanyaan berikutnya Berarti kan serius ini ya Serius Bahwa pemasungan itu Bukan jalan yang tepat Bahkan ini adalah Semacam Pemenjaraan Dan bahkan mungkin Bisa menambah Orang itu Lebih parah Nah Sebenarnya Ini gak sih Pemasungan ini Ada gak kasus yang mungkin Bisa Pemasukan ini kan sebenarnya Praktek Tindakan kriminal Kalau bagi saya Praktek tindakan kriminal Bertentangan dengan Semangat CRPD Bahwa teman-teman Dvibalu Tidak boleh Didesiminasi Tidak boleh Direndahkan Tidak boleh Dibelaukan Segunang-gunang Begitu ya Ini Dalam konteks Hukum Ada gak Mungkin Keluarganya Atau Masyarakat ya Yang dia itu Memasung itu Kemudian dipidan Ada gak Kasus Atau malah Dibiarkan aja Pemasungan ini Kalau selama ini Kita nabingi Memang belum ya Pertama Saya nabingi Di Sleman itu Memang belum Waktu itu Memang itu Menjadi senjata kami Dulu pernah Dengan sikap Kita ada Visit ke sana Saat Dia perempuan Dengan Di pasung Kami memberikan Kami melakukan Sebuah Istilahnya Kayak ancaman Ketika kami datang Lagi ke sini Masih dalam kondisi Seperti ini Maka kami bisa Melaporkan Nah akhirnya Pak Duko Pak RT Di wilayah Setempat itu Berapat Berkorjikas Mereka ketakutan Kan Karena kita datang Banyak orang Saya bawa TKSK Terus Ini Babinsa Dan Babinkantik Mas Ini menjadi senjata Ketika mereka Berpakaian Dinasta Ini Nanti Akan kita laporkan Akhirnya Setelah satu minggu Dari itu Sudah dikeluarkan Pasuknya di dalam rumah Di dalam rumah Di depan itu Dikasih pintu Pintunya memang Tidak pintu Kayu Yang utuh Tidak Kayak jeruji Kayak jeruji Bisa dilihat Bisa dilihat Di dalamnya dikasih Dikasih MCK Jadi dia mandi dari situ BAB di situ Tapi ya kotor Tetap Karena tidak dibersihkan Kalau selama ini Memang kami belum menemukan Yang dilaporkan Dilaporkan Dan Mas Julia juga sama ya Belum menemukan ya Belum menemukan Melihat yang dilingo itu Parah banget ya Itu Dibangunkan ruangan khusus Dengan jeruji yang kuat Benar-benar kayak penjara Yang membuatkan keluarganya Keluarganya Satu kali satu Itu Itu Tidak ada yang melaporkan Mungkin masyarakat Merasa di yona nyaman Ketika Mereka itu Ada di dalam pasungan Mereka merasa Tidak ada Di ganggu Ancaman Artinya kemudian Ini dianggap sebagai ancaman Artinya Sebenarnya Ada upaya Saya kira Tanggung jawab negara Tadi ada Step-step Untuk Agar dia bisa diobati Mengenali Mungkin Kapan dia akan Relapse Dan bisa mengamuk Nah itu Kayaknya perlu Langkah-langkah Sehingga kemudian Tidak ada lagi Stigma Bahwa ini Bahwa defable Zgizofrenia itu Selalu mengamuk Gitu Iya kan Mungkin juga Kenapa dia mengamuk Juga ada faktor itu Faktor mungkin Ketika dia Apa namanya Relapse Tidak sadar Tapi pas sadar Mungkin dia juga Diperlakukan Tidak pas oleh lingkungan Dicaci Dicemok Bahkan mungkin Dilihatin Sehingga Membuat dia Lalu semakin Terdepresi Sehingga Mengamuk Jadinya Sebenarnya memang Seperti itu Mas Karena waktu itu Kami melihat Kami uji cobakannya Ketika dia dikeluarkan Tiba-tiba kan Anak-anak kecil itu Datang Langsung Mereka Mencemok Membuli Orang gila Orang gila Langsung marah Dia langsung dilepari Pake batu Mana orang Yang mau Disebut Kita aja Misalkan Kalau keliling Keliling Kemudian disebut Si hitam Si kecil Kita aja marah Apalagi Diteriakin Itu pasti Kita lakukan Uji coba Kenapa Dia bisa marah Artinya Itu manusiawi Ketika Dia diberlakukan Itu manusiawi Dia marah Melempar Tapi saya kira Itu soal lingkungan Apa namanya Problem lingkungan Yang salah Membelakukan dia Problem lingkungan Yang memasalah Buat dia Nah Kayaknya menarik Untuk uji coba Untuk Karena di undang-undang 8 tahun 2016 Itu ada Pasal larangan Dan sanksi Dan di Pasal larangan Itu adalah Tindakan Menghalang-halangi Tindakan Menghalang-halangi Terhadap Pemeranhan hak Salah satunya Misalkan Dia tidak boleh Stigma Tidak boleh Melakukan Seundang-undang Itu sebenarnya Bisa dilaporkan Sebenarnya Bisa dilaporkan Ke delik pidana Karena itu memang Delik pidana Cuma Sekali lagi Ini belum ada Mencoba Aturannya sudah ada Aturannya sudah ada Implementasinya Belum ada Ya kan Ingin mencoba Tapi memang itu harus kita coba Cuma beruntungnya Kemarin itu Beberapa yang kita datangi Itu langsung Ada Ini Upaya jemput bola Ya Kayak yang Di Sleman Yang saya ceritakan Itu sebenarnya Pernah dijemput Dari Dinas Sosial Dengan Stakeholder Terkait Terus Kesmas Babin Sababin Kanti Mas Sudah dibawa ke gracia Tapi ketika Proses reintegrasi Sosial Tidak selesai Mereka tidak bisa Diterima kembali Di masyarakat Khawatirnya Karena dulu pernah Ngampak orang Nah Khawatirnya nanti Kambuh lagi Jadi kan Edukasi pada keluarga Dan masyarakat Ini yang penting Kunci Mereka tidak Dipasung lagi Saya juga punya pengalaman Mbak Rasa Mas Julie Jadi Ada Family Dia dulu Sama Mengalami Psychizofrenia Sebabnya itu Dia Apa namanya Kakaknya sakit Luar biasa Dan tidak ada Uang untuk berobat Lalu Ada Situasi Dia putus Dengan pacar Yang dia sangat cintai Sehingga Kayaknya Berdampak Depresi Luar biasa Dan kemudian Dia itu Stress Dan Hilang Kesadaran Pure Nah Tapi Alhamdulillah Dia itu Berobat Didampingi oleh Masyarakat Segitar Tidak dipasung Keluarga Mengobati Tapi obatnya tradisional Belum ke dokter Kalau dokter Mungkin lebih enak Tapi Dia kemudian sembuh Dan sekarang itu Bisa kemana-mana Bisa kemana-mana Bisa ke luar negeri Sekarang punya anak Dan berinteraksi Dan bekerja Seperti pada Umumnya Dan bisa berinteraksi Dengan soal Dengan sebaik-baiknya Saya kira itu Luar biasa Ya Artinya memang Pemasungan ini Memang harus dihentikan Memang harus Di Sepakar gak Ini harus dihapuskan Atau dihentikan Sepakar Apa alasannya Itu Dawanya luar biasa Tadi sudah kita bahas Bahwa Selain itu Apa namanya Tidak memerdekakan Dan tidak memanusiakan manusia Kan kita gak Apa ya Masyarakat sekitar itu Jadi Kepeduliannya tidak ada Empatinya tidak ada Yang ada hanya mereka Inginnya ada di Yuna nyaman Dan Kalau kita lihat Itu jelas Efeknya itu loh Yang luar biasa Ketika mereka dipasung Sekarang tinggal tujuannya Apa sebenarnya Ketika ada banyak Difabul mental ini Kalau kita memang Tujuannya adalah Memberikan Apa Layanan Yang komprehensif Sampai ke rehabilitasinya Itu harus dihapus Harus dihilangkan Harus ada program Bebas pasung Sebenarnya Pemerintah Ada program Bebas pasung Dan kemudian Praktek pemasungan Dikriminalkan Bagian itu Tindakan kriminal Termasuk ini Termasuk ini juga Mas Layanan Kesehatan Yang selama ini Mungkin ya Kita anggap Kurang peka Ketika ada laporan Justru mereka Eh jangan Jangan ini loh ya Membuat Apa namanya Isu Kalau masih ada pasungan Sedangkan di wilayah kami Di puskesmas Wilayah puskesmas kami itu Pasungannya nol Padahal ada Itu juga harus diberikan sanksi Tidak cuma sanksi administratif Ketika mereka tidak memberikan Layanan itu Harusnya kan mereka juga Turun ya Sekarang ini Di wilayah-wilayah Paling bawah Di grace route Itu kan sudah ada kader-kader Kesehatan jiwa Ya harusnya yang dimanfaatkan Mereka gitu Mereka diberdayakan Diberikan pelatihan Supaya mereka Bisa mendeteksi Warganya mana yang Yang mengalami Gangguan kejiwaan Layanan apa Yang harus diberikan Nanti sistem Rujukannya Juga harus jalan Dengan seperti ini Nanti Sudah Harusnya Tidak ada Pasungan lagi Dan Satu hal yang penting Edukasi itu tadi Ketika keluarga itu kuat Menyatakan bahwa Kami menjamin Bahwa keluarga kami Atau Apa namanya Defable yang mental ini Tidak Tidak akan Mengganggu masyarakat Nah Pasti masyarakat juga akan Bisa menerima Tapi ketika keluarga itu lemah Ya sudah Ini saya dapat tekanan dari sini Saya tidak kuat nahan Sudah diposong saja Lebih nyaman mereka Kuncinya itu sebenarnya Ya Ya benar Benar Mas Yuli Sepakat Pemasungan ini dihapuskan Dan bahkan pelakunya Dikriminalkan Ini pelakunya mungkin Keluarga juga Dan juga bisa masyarakat Mas Yuli gimana Sepakat Mungkin juga termasuk tadi Ada instansi kira-kira Menutupi Bahkan mungkin Tindak juga sekali Oke jadi memang harus Di ini ya Harus di Hentikan ya Tindakan Pemasungan Begitu ya Baik Kita sudah Sampai pada sesi Akhir ini Jadi ingin minta Sedikit Pesan Ya Dari Mas Yuli dulu Gimana mas Yuli Melihat Praktek Pemasungan Peristiwanya seperti ini Gitu ya Lalu Mas Yuli Sebagai aktivis Yang mewakili teman-teman Dari forum peduli Defable Di Bantul Apa yang bisa Dipesankan ya Buat Keluarga Masyarakat Dan utamanya adalah Pemangku Kebijakan pemerintah Mungkin Harus ada edukasi Buat masyarakat Terutama juga Keluarga juga Artinya Mungkin Cara penanganan Teman-teman Yang Mental Dari yang mulai ringan Sampai yang berat Yang pasung tadi Dan mungkin Juga dibantul Sudah ada 80% Yang ada Pelayanan Psikologinya Jadi paling Enggak Seandainya Ada Masalah Bisa segera ditangani Di puskesmas Itu kan Sebagai bagian Dari Preventive Layanan Untuk mencegah Oke Mas Yuli Mbak Ratna Apa yang bisa Dipesankan Dengan situasi ini Utamanya mungkin Penting Pemidanaan Kalau menurut saya Iya Untuk efek jerih Juga Karena Siapapun itu Termasuk Defable Mental Itu punya hak yang sama Dengan masyarakat pada umumnya Jadi memang Harus dihilangkan Pasungan itu Supaya Mereka bebas dari kekerasan Pemasungan itu kekerasan ya Iya Itu satu bentuk kekerasan Yang memang Harus Ada tindakan Memang perlu Dikriminalkan Supaya tidak ada lagi Defable Mental Defable Mental Yang dipasung Karena prinsipnya Mereka punya hak hidup Punya hak untuk Bebas Ya hak untuk Tidak disiksa Ya Tidak dibawakan Semunang-menang Mempergian administrasif Mas Jadi misalnya NIKH kadang gak punya Mereka juga gak punya itu Itu juga perlu Ada sanksi Luar biasa ya Teman-teman sekalian Mendengarkan dari Mas Yuli Mbak Ratna Ada cerita-cerita yang luar biasa Terkait dengan Isu pemasungan Dan sekali lagi Ada data dari WHO Teman-teman sekalian Jadi di dalam Sebelum pandemi itu Teman-teman Mental itu Luar biasa Banyak Setelah pandemi Covid ini Sekarang bertambah Luar biasa banyak Karena ada banyak Faktor ya Yang menyebabkan Teman-teman itu Menjadi Defendable Mental ya Faktor Pekerjaan Ekonomi Diputus kerja Ada Apa namanya Isu kesehatan Jadi dampaknya itu Luar biasa banyak Dan Akhirnya teman-teman Defendable Mental itu Luar biasa Berkembang Dan cukup banyak Dan Meningkat Dan meningkat Dan sekali lagi Itu potensi Untuk dipasung Lebih banyak gitu Potensi Pemasungan Selalu akan ada ya Yang akan menimpa Bagi teman-teman Defendable Mental Dan sekali lagi Seperti yang disampaikan Baratna dan Mas Juli Kita Menyatakan bahwa Pemasungan itu Bukan Cara terbaik Dan tidak baik juga Untuk kemudian Menyelesaikan Atau untuk mengobati Teman-teman Defendable Mental Jadi Itu adalah tindakan Yang salah Karena itu memang Butuh upaya Dari pemerintah Untuk menghentikan Pemasungan Dan Perlu upaya juga Dari aparat penegak hukum Untuk Mengkriminalkan Bahkan terhadap Pelaku pemasungan Karena itu Bertentangan dengan Undang-Undang 8 tahun 2016 Dan juga Dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 Tentang ratifikasi Kompensi HH Penyedang Disabilitas Saya kira Demikian Makasih Baratna Makasih Mas Juli Atas sharingnya Pada kali ini Terima kasih Rekan-rekan Yang sudah Menonton Begitu ya Materi yang luar biasa Sampai jumpa Di podcast Berikutnya Dengan tema-tema Yang Pasti Akan lebih menarik Makasih Selamat Siang Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa